Intro Pada tanggal 31 Mei 2020, merupakan hari yang bersejarah karena badan penerbangan Akhtarisa, NASA, meluncurkan dua astronotnya ke Stasiun Warangkasa Internasional atau ISS Dua astronot NASA itu adalah Bob Bacon dan Douglas Harley akan mengangkasa dengan roket Falcon 9 milik perusahaan SpaceX Peluncuran ini merupakan peluncuran pertama astronot ke orbit oleh pihak swasta dan pesawat luar angkasa berawak pertama NASA dari Amerika Selikat dalam 9 tahun terakhir Falcon 9 menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS yang berjarak 402 km di atas bumi Para astronot akan menghabiskan sekitar 19 jam di pesawat ruang angkasa sebelum tiba di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS Nah, apakah kalian pernah bertanya-tanya kapan sih roket pertama meluncur ke luar angkasa? Di video kali ini tempat ilmu akan membahas tentang peluncuran roket Awal mula roket pertama meluncur ke luar angkasa dimulai oleh Uni Soviet Uni Soviet meluncurkan sebuah satelit yang bernama Sputnik pada 4 Oktober 1957 Satelit Sputnik ini adalah bola besi yang dilengkapi beberapa antena dan menjadi satelit pertama di dunia Dilancir dari harian kompas 4 Oktober 1987 Sputnik-1 meluncur dengan roket R-7 yang merupakan modifikasi SS-6 Subwood Rudal Balistik Antarbunua milik Soviet Sputnik diperkuat baterai Seng perak yang dirancang untuk beroperasi selama 2 minggu tapi ia tetap mengirim sinyal selama 22 hari Ketika mengorbit memancarkan sinyal, BIP berkelanjutan yang dapat didengar oleh operator radio di seluruh dunia Melalui itu umat manusia telah melalui ambang batas pemikirannya karena bisa mengorbitkan setelit guna menunjang ilmu pengetahuan Uni Soviet mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai negara yang pertama dalam pengetahuan mengenai antariksa Pencuran setelit ini menjadi awal dari persaingan penjelajahan antariksa antara Uni Soviet dan Amerika Perlombaan ini meliputi usaha untuk mengeksplorasi luar angkasa dengan satelit buatan mengirim manusia ke antariksa dan mendaratkan mereka di bulan Misi peluncuran roket berawak pertama bukan oleh manusia tetapi oleh seekor anjing bernama Laika Laika merupakan seekor anjing Rusia yang menjadi binatang pertama yang mengorbit bumi serta mahluk hidup pertama yang tewas pada saat mengorbit Pada masa itu teknologi untuk mengorbit belum dikembangkan sehingga tak ada harapan untuk bertahan hidup Laika diluncurkan dengan roket Sputnik 2 yang dibuat oleh Uni Soviet Pesawat ini dilengkapi dengan sistem pendukung kehidupan yang terdiri dari sebuah generator oksigen dan perangkat untuk menghindari keracunan oksigen serta untuk menyerap karbon dioksida Sebuah kipas yang dirancang untuk diaktifkan setiap kali suhu kabin melebihi 15 derajat Celcius ditambahkan untuk menyegah suhu Cilaika Stok makanan dalam bentuk agar-agar diberikan untuk penerbangan 7 hari dan anjing Laika itu dilengkapi dengan kantong untuk mengumpulkan sampah Sebuah pengikat dirancang dipasang untuk Laika dan terdapat rantai untuk membatasi gerakan untuk berdiri, duduk, atau berbaring dan tidak ada ruang untuk berbalik ke kabin Sebuah elektrokardiogram memantau denyut jantungnya sementara instrumentasi lainnya mengawasi tingkat respirasi, tekanan arteri maksimum, dan gerakan anjing itu Nama Yuri Gagarin dikenang sepanjang masa sebab astronot Rusia ini sukses menorehkan catatan dalam sejarah penjelajahan manusia ke luar angkasa Pria yang saat itu baru berusia 27 tahun mencatatkan diri sebagai manusia pertama yang terbang ke luar angkasa Kala itu, 12 April 1961, Uni Soviet berhasil mengirimnya ke luar angkasa Pria yang terkenal dengan sebutan The Columbus of the Commerce atau Sang Columbus Antariksa Sukses berangkat dengan pesawat luar angkasa Postok 1 Ia lalu berada di orbit bumi selama 108 menit membuat perjalanan yang mengubah sejarah manusia Dengan menggunakan pesawat ruang angkasa Postok 1 Yuri Gagarin mengorbit pada ketinggian maksimum 187 mil dan sepenuhnya dipandu oleh sistem kontrol otomatis Satu-satunya pernyataan yang dikaitkan dengan Yuri Gagarin Selama 1 jam 48 menit di ruang angkasa adalah Penerbangan berjalan normal saya baik-baik saja Kendati demikian, proses pendaratan Yuri Gagarin Tak berjalan dengan lancar Kabel yang menghubungkan modul Postok dan modul layanan gagal berpisah dengan baik Sehingga menyebabkan guncangan besar ketika memasuki atmosfer bumi Yuri Gagarin terlempar sebelum mendarat dan terjun payung dengan selamat di dekat sungai Volga Terima kasih telah menonton!